Saat kesabaran sedang diuji, seringkali emosi tak terkendali. Tanpa dirasa, timbul prasangka, tanpa didukung fakta. Sehingga menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Bukan seperti ini kalau bikin si Aram PHS. Si Aram PHS yang benar itu harus fokus, kimisernya jelas. Yaudah, diadit lagi, tolong selesai dalam waktu satu jam. Bisa kan? Siap, Pak. Harus bisa. Tanpa dinyana, orang lain pun terkena imbasnya. Kif, sebanyak revisi tuh dari Bapak. Ya kali, jam segini. Ya gimana, ditungguin sejam lagi. Ya. Kilaf berlabuh di jiwa. Membuat akal terombang ambing, mengoyakkan hati. Membuat pikiran dalam nafsu dan emosi. Bukan lagi soal siapa yang salah dan siapa yang benar. Banyak cara sederhana untuk berbagi. Ayo, buka dulu, udah sore ini. Bentar, ini lagi ramai banget. Tadi udah mau selesai. Udah, duluan aja, duluan. Yaudah ya, jangan marah-marah. Semudah berkata, tolong, maaf, dan terima kasih. Coba tenangkan diri. Angkat kepala dan lihat keadaan sekitar. Bahwa masih banyak hal yang patut disyukuri. Mari, bersihkan hati, sucikan diri, dan mulai sebarkan kebaikan lewat perilaku sederhana. Keturusan adalah kemenangan setiap hati. Berikan yang terbaik untuk orang-orang terkasih, di mana kemuliaan hati membawa kedamaian. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf, lahir dan batin.